hai 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 oh iya langsung masuk ke tenggoroan gitu loh pedasnya guys sumpah Halo guys kalian tahu kan akhir-akhir ini tuh aku sering banget pakai produk body care dari Scarlet Waiterny nah ini mereka lagi ngeluarin varian barunya dengan aroma coffee body scrub dan shower scrub nah semua produk dari Scarlet Waiternya ini mengandung glutathione dan vitamin E yang fungsinya untuk mencerahkan dan melembabkan kulit kalau body scrubnya ini itu manfaatnya mengangkat sel kulit mati dan mencerahkan kulit kalau yang ini shower scrubnya juga mengandung glutathione dan vitamin E plus collagen kalau shower scrubnya jadi bisa mencerahkan melembabkan juga nah fungsi dari shower scrub ini itu mengangkat sel kulit mati dan mengangkat sisa kotoran yang menempel di kulit gitu makanya dia ada butiran-butiran harusnya butiran ini nyaman banget di kulit nggak bikin sakit sama sekali nah yuk sekarang kita lihat body scrubnya tekstur dari body scrub itu butiran-butirannya ini nyaman banget di kulit beneran tuh tuh bener-bener nyaman banget lo di kulit hmm aromanya kopinya enak banget beneran deh ini buat kalian yang pencinta kopi itu enak banget buat pakai ini dan ini berarti bisa juga dipakai buat laki-laki loh jadi perempuan maupun laki-laki itu bisa pakai semuanya aku mau coba cium aroma dari body shower nya ya hmm bener-bener kopi bener-bener kopi kalian kalau yang suka banget sama kopi itu pasti kalian suka banget pakai ini yang pertama kalian usapkan body scrub scarlet whitening secara merata ke bagian tubuh yang kalian inginkan diamkan 2-3 menit gosok perlahan dan jelas dengan air lalu kalian bisa langsung gunakan brightening shower scrubnya ini busanya lembut banget butiran-butiran halusnya nggak bikin sakit sama sekali kalian juga bisa menggunakan shower scrub ini setiap hari loh setelah kita pakai body scrub dan shower scrub dari scarlet whitening ini sekarang kita pakai body lotion dari scarlet nah aku pakainya yang varian joli body lotionnya ini tuh bisa menutrisi kulit melembabkan mencerahkan jadi tangan kiri aku ini yang udah aku pakai in dari produk scarlet whitening ini dan yang ini yang belum kalian bisa lihat kan perbedaannya semua produk dari scarlet whitening ini sudah berwpom dan udah pasti aman ya buat kalian pakai dan mereka juga tidak melakukan tes kepada binatang dan udah halal MUI juga nih kalian bisa lihat sendiri ya kalau kalian yang mau tahu lebih lanjut nih buat produk dari scarlet whitening kalian bisa kunjungi official instagramnya scarlet whitening dan kalian juga bisa beli langsung produknya di official store scarlet whitening di e-commerce yang ada dan semua produk dari scarlet whitening ini harganya cuma 75 ribu aja loh halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi sama kita di beli usukan kuliner guys nah kali ini kita mau review jajanan Malaysia sekalian challenge challenge ya challenge ya challenge makanan ini sebelumnya pernah viral dulu sebelumnya itu pernah viral ya udah lama sih sebenarnya tapi kita belum coba guys waktu kita kemarin tuh jalan-jalan di minimarket lah ya dekat rumah kita itu ada snack atau jajanan ya makanan ringan dari Malaysia guys nah ini guys we jadi ini makanannya ini dari Mr.Potato dan dia bekerja sama-sama ini daebak ini ya daebak goose pepper crispy dan goose pepper ini kan minyaknya terkenal pedes banget ya yang yang minyak itu hitam kita belum pernah coba guys yang goose pepper dan kenapa kita coba yang ini karena menurut kita coba ini dulu ya kita enggak mie dulu karena sulit banget carinya itu ini ada di minimarket Indonesia mungkin karena dia kerjasama sama Mr.Potato kalau Mr.Potato ini banyak kan variannya ya buatan dari selangor dan Malaysia apakah di Malaysia juga kemasannya segini guys atau lebih tinggi lagi karena iya kita namanya cuma ada inginnya kalau Mr.Potato kan yang tinggi ya banyaknya tinggi ini kalau yang dia kolaborasi sama pepper ini tuh kecil guys kemasannya yang ini satu ukuran satu gini pokoknya kalau di Malaysia berapa ribu kayak ini guys ini kita beli 12 ribuan guys langsung kita bukain jadi ini ada di depannya ini ada Certificate of Achievement siapa yang bisa for finishing the crazy spicy crepe jadi ini ada di beberapa menit beberapa detik gitu challenge-nya di pinggirnya ini ada kayak level kepedesannya ini ada ke level Scovelhead unit for paper-nya gitu jadi ini guys penampilan dalemnya warnanya hitam hitam ya bumbunya itu enggak ada ya mungkin nggak kelihatan merah-merah gitu ya itu udah dikripinya itu ya coba aku cium aromanya kali ya nggak ada bau yang significant kan oh iya sih sepertinya yuk kita langsung coba aja yuk jadi ini kita udah siapin piring kecil challenge santai saja kalau di challenge-nya ini di sini guys itu dia siapa yang tercepat nah tapi kali ini kita santai saja sambil review makanannya tuh rasanya kayak gimana kita coba ya kita coba ya kita coba semuanya kita coba tak mau coba yang kecil dulu rasa si Mr.Potato-nya kerasa wow bener-bener kayak habis dikunyah nah ui langsung masuk ke tenggorokan gitu loh pedesnya guys sumpah beneran yang gue cobain ini ya kayaknya kita bakal pelan-pelan banget bem makan ini iya kita nggak bisa cepet-cepet guys karena ini hancur ya jadi kita nggak bisa tahu ini berapa piece kita makannya karena kalian bisa lihat ya ini tuh kayak udah serpihan-serpihan gitu pokoknya habislah challenge ya guys ya dan kesempatan kita cuma minum 1 gelas kecil susu guys yang waktu aku rasain pertama kali makan tadi guys itu gurih asin rasa khas Mr.Potato ya sebenernya dan setelah itu ketika masuk di tenggorokan gue wih nyengat banget ini apa pedesnya guys jadi pedesnya itu bukan pedes di lidah gitu loh ini buat temen-temen yang pecinta pedes ini cukup banget ya iya bener dan kalau buat temen-temen yang nggak suka pedes wah jangan nyobain ini deh mungkin boleh lah coba kayak ngincip-ngincip sama temen gitu ya tapi jangan dihabisin kayaknya nih guys ya kita belum sampai habisin ini rasanya tuh kayak waktu digigit tuh kayak Mr.Potato rasa harusnya Mr.Potato tapi cuma kayak aftertaste-nya dia pedes kadang kita kalau makan yang pedes-pedes itu ada yang sampai pahit gitu ya pedes kayak ini nggak ini masih gurih bener rasa potatonya masih berasa tapi enak loh, miriran deh aku nggak tau ya kalau misalnya rasa emminya itu bakal sama kayak gini atau nggak tapi katanya tuh kalau misalnya emminya, ya aku nonton ya, aku sering nonton youtube itu dia emminya itu pedes banget, pedes banget 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 daripada si yang kemana kita makan apa? pedes giler itu ternyata kemarin itu ada banyak komen dari temen-temen Malaysia kalau pedes giler itu ada yang dua kali lipat lagi oh, kayak samyang ya iya, kayak gitulah nantilah kita coba e juga ya kita cari dulu ada tandak tapi sayang banget ya dia bentuknya udah agak tutuh kayak gini guys banyak yang pecah pecah jadi kepingan-kepingan ini waktu awal aku lihat bentuknya ini yang hitam kayak gini yang aku pikirkan itu wah ini pasti pedes aja ya jadi rasanya pasti pedes dan cenderung nanti pahit gitu loh guys, karena kan hitam gitu kan nggak menyelerahkan gitu loh lihat bentuknya tapi ketika digigit gini ya, dimakan itu rasanya gurih asin wah pedes lah perut tuh udah mulai agak bereaksi ya agak-agak panas panas gimana gitu kita makan pakai mie goreng itu enak gitu oh iya, ditampurin di atasnya gitu jadi kita remukin kita campurin gitu enak banget ya aku tuh pernah lihat ya ada kayak dari korea gitu dia tuh yang ghost pepper tapi satu chip itu isi dalamnya itu cuma satu chip doang jadi satu potongan gini aja itu pak kui itu iya pak kui itu itu yang katanya bener-bener bikin mati rasa itu secara mati sih sebenernya kalau jawanya itu kebeneran ya ya buat temen-temen yang tingkat level kepedesannya juga di atas rata-rata guys tapi kayaknya kita enggak aku pernah lihat aku pernah lihat karena kita sebenernya pengen mau coba makanan malaysia di mal itu waktu kita browsing itu banyak banget ternyata yang jual makanan malaysia tapi karena sekarang ini lagi PPKM lagi lockdown saya ingin itu di tutup guys jadi malnya itu kita enggak bisa makan di sana kalau kita makan di sana feelnya lebih dapet kan ya ya semua aja ini enggak diperpanjang lagi dan kita bisa cobain makanan malaysia di mal tapi lama-lama ini enak ya enak gurih dan nagin gitu loh mulai semakin bertambah rasa pedasnya kalau ini punya aku udah jadi kepingan semua guys ini yang ini masih utuh minum dulu guys kita enggak cocok nih guys kalau ikut jalan sini karena ini kan dilihat dari kecepatan ya waktunya kalau semakin dia cepat menghabiskan satu kaleng ini nanti takutnya tersedak guys aku bakalan fokus makan aja ya bener pedes dia udah mulai berkeringat apalagi saya guys tapi menurutku nih guys pedesnya enggak enggak terlalu kuat banget menurutku ya guys ya semoga perut aman ya semoga di perut aman guys enggak 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 ini kan udah ada takarannya enggak ada keramnya enggak mungkin ada yang lebih banyak itu aku butuh mie goreng enggak ada mie goreng kuatnya bikin semuanya nyerah lah kayaknya nih nasi putih ya bisa juga tuh nasi putih anget oh tamu pedes tamu pedes lah tapi nikmat mana masih lanjut tak bisa masih banyak loh masih banyak ya udah habis guys alhamdulillah udah selesai nih nyopain mister potato itu goose pepper dan rasanya gimana wow wow dia enggak kuat guys untuk rasa enak gurih jadi enggak selalu pedas nah itu diluar ekspektasi kita kira ini nih bakal pedas semuanya ternyata ini ada gurih asin itu yang buat saya tuh suka dengan ini buat temen-temen yang udah nonton video kita dari awal sampai akhir terima kasih jangan lupa subscribe agar kita menuju ke 20.000 subscriber guys dan jangan lupa like comment dan share oke sampai jumpa di video selanjutnya guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh daaaah terima kasih terima kasih